Saya ingin bercerita dulu ini, sebab ini yang menjadi ulasan pada tanggungan ini, kampanye dasar, semua televisi, CNN, BBC News, semua televisi, kemudian polling, siapa yang itu, itu yang paling tinggal lahirannya di internet. Bahkan di debat presiden antara partai demokratis dan partai republik, Hillary yang menang dengan ide-nya, dengan kepakta dan kebenarannya, didukung oleh presiden sebelumnya adalah Obama. Hillary naik di atas, televisi tidak bisa menyangkal Hillary oke, polling tidak bisa menyangkal Hillary menang. Dalam debat ide-ide dengan santun, berlian, Hillary mencetuk pintar dan cerdas. Dia begitu berlian menyampaikan sebuah ide untuk negara besar Amerika. Namun hunden sekali, ketika sudah dimiliki hegemoni Hillary menang, berapa hari sebelum pemilu, Donald Trump dan timnya, cukup dia ngasih twitter aja, tweet, twitter, fakta, data, semua dari media sosial, media setan, media televisi, hilang. Tapi fakta dibubah, berapa hari menjelang hari hak pemilu, Trump cuma ngetuit saja. Apa tweetnya itu? ISIS, waktu itu dunia sedang digentarkan oleh ISIS. ISIS dibiayain oleh Obama dan Hillary. ISIS, 20 menit dia hirin, yang data sudah 60 juta. Yang kedua, dia dihirim fakta kebohonan itu, diatur pakai algoritma Facebook, algoritma Youtube. Hari ini fakta itu. Jelang dua jam kemudian, dibombardir lagi. Fakta berikutnya. Bahwa Eranya Obama membiarkan imigran gelap datang ke Amerika 30 juta. Yang dihantam mereka. Jadi, sangat populis. Ketika merangkul, jadi Donald Trump mencoba merangkul masyarakat bawah Amerika. Meruk, mencoba empati. Tapi empati ini bohong. Yang ketiga adalah pengangkulan meningkat di 42 prosen. Tembak. Menggeliling. Itu satu hari sudah, sudah puluhan juta yang dimiliki emosi, yang dimiliki emosi netizen. Ia yang benar-benar Trump, Robin Hood, kayaknya dia. Dia dekat kepada masyarakat bawah. Kemudian, tim dari Hillary Clinton mencoba menelarai, mana faktanya bahwa Isis dijadi oleh Obama. Trump tidak bisa membuktikan. Trump tidak bisa membuktikan. Mana fakta pengangkulan 42 prosen. Trump tidak bisa membuktikan. Mana fakta 30 juta. Pilihan datang. Dia bisa membuktikan. Semua wartawan datang ke dia. Dia jawab, Ini adalah alternatif fakta. Jadi dia tidak punya fakta. Dia sebut ini adalah alternatif fakta. Time news. New York Time. Ketika Donald Trump bicara satu menit. Itu sudah 69 terbohong. Tapi kenapa diiyahkan? Kenapa diiyahkan? Maka ada sarankan. Ketika kebohongan diulang-ulang. Diulang-ulang. Pagi hari kirim Twitter. Siang hari kirim pakai vlogger. Asar kirim pakai Instagram. Mungkin dikirim pakai Youtube. Ishak dibialogkan di televisi. Terus diulang-ulang. Itu akan jadi sebuah kebenaran. Padahal bohong. Nah. Akhirnya Donald Trump menang jadi presiden. Maka. Para pakar komunikasi dari Inggris. Sebutnya adalah. Bahwa era ini. Disebut dengan era post-truth. Ketika kebohongan membanjiri media sosial. Kebohongan membanjiri media setak. Kebohongan membanjiri media televisi. Bahkan kebohongan mewarnai opini sosial. Banjir. Kebenaran ada di bawah. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Dilihat pagi hari oleh negijen. Dilihat sore hari oleh millennial. Dilihat maghrib oleh orang kizamano. Itu yang terima. Maka. Bohong jadi sebuah kebenaran. Ini namanya post-truth. Distilah mereka. Artinya. Post-truth itu adalah. Ketika bullshit jadi raja. Ketika kebohongan jadi kemenangan. Dengan kata lain. Para pembaca. Bukan mencari kebenaran. Tapi mencari pembenaran. Ini bahaya. Saya tanya kepada Udaya Jat. Ketika yang dicari bukan kebenaran. Tapi yang dicari adalah kebenaran. Balik apapun. Bukan. Bukan.